Jang Dong-yoon merupakan aktor tampan Korea yang namanya, sudah tidak asing lagi bagi penggemar drama Korea. Selain wajah tampannya, akting aktor yang satu ini selalu menua pujian lewat sejumlah drama Korea yang ia perankan. Salah satunya adalah drama Korea Search bersama dengan Crystal, Yoon Park, dan Lee Hyun-wook. Di tahun 2021 ini, Jang Dong-yoon membintangi drama bergenre sejarah fantasi yang berjudul Josson Exorcist. Dalam drama tersebut, Jang Dong-yoon berperan sebagai pangeran Chong-yong bersama dengan aktor ternama lainnya, seperti Gam Woo-song dan Park Song-hun. Untuk mengenal aktor ini lebih dekat, mari kita simak fakta dan profil tentang Jang Dong-yoon. Biodata Jang Dong-yoon Jang Dong-yoon lahir pada tanggal 12 Juli 1992 di Daegu, Korea Selatan. Saat ini berusia 28 tahun. Aktor bergolongan darah B ini memiliki tinggi badan, 177 cm, dan berzodiak kanser. Menjadi pahlawan masyarakat Pada tahun 2015, saat masih berstatus menjadi mahasiswa di Universitas Han-yoon, Jang Dong-yoon diliput media karena keberaniannya. Ia berhasil melaporkan kepada polisi adanya insiden perampokan bersenjata yang sedang mengancam penjaga toko di distrik Guanag, Seoul, Korea Selatan. Kemudian, dengan sigap, ia menyusun rencana dan membantu polisi dalam proses penangkapan si perampok. Karena keberaniannya ini, ia mendapatkan penghargaan dari badan kepolisian Seoul. Perjalan karir Jang Dong-yoon Berkat keberaniannya dalam menggagalkan aksi perampokan, wajah Jang Dong-yoon mencuri banyak perhatian masyarakat dan media. Saat itulah, banyak agensi hiburan Korea kemudian menawarkan berbagai peluang untuk jadi aktor karena visualnya yang menarik. Hingga akhirnya, ia pertama kali memulai debutnya sebagai aktor pada tahun 2016 lewat web drama Women at Game Company. Setahun kemudian, ia mendapatkan kesempatan untuk memerankan tokoh utama dalam drama Solomon's Perjuri. Perlahan tapi pasti, nama Jang Dong-yoon mulai populer berkat kemampuan aktingnya yang mencuri perhatian dalam drama School 2017. Kemudian, di tahun-tahun berikutnya, popularitasnya semakin bersinar saat ia membintangi drama terkenal lainnya. Drama yang ia bintangi diantaranya adalah Terima kasih telah menonton! Pada tahun 2012, Jang Dong Yun memutuskan untuk mendaftar wajib militer setelah menyelesaikan sekolah menengah atas saat usianya yang menginjak 19 tahun. Ia berhasil menyelesaikan kewajibannya tersebut pada tahun 2014 sebelum debut menjadi aktor. Kemudian, ia mulai meneruskan pendidikannya di Universitas Hanyang pada tahun 2015 jurusan ekonomi dan keuangan. Totalitas Dalam Berperan Dalam drama The Tale of Nugdu yang tayang tahun 2019 lalu, Jang Dong Yun berperan sebagai pemeran utama bernama John Nugdu. Perannya di drama tersebut bukan hanya berlatih akting, tapi juga berkuda, bela diri, menari, dan bagaimana bergerak seperti seorang wanita. Bahkan, ia rela menurunkan berat badan dan mengubah nada suaranya menjadi lebih halus saat memerankan tokoh perempuan. Berkat totalitasnya dalam membangun peran di drama The Tale of Nugdu, Jang Dong Yun berhasil meraih penghargaan. Penghargaan tersebut ia dapatkan di ajang ke EBS Drama Awards 2019, kategori Excellent Actor dan Best Couple. Sementara itu, dalam drama Serge yang tayang tahun 2020 lalu, Jang Dong Yun melakukan transformasi menakjubkan saat berperan sebagai Serge Sanyong. Citra lembut dan manis yang dimilikinya selama ini berubah drastis menjadi seorang tentara yang tangguh dan karismatik. Demi mendalami perannya, Jang Dong Yun berolahraga dan membentuk fisiknya yang terlihat semakin berotot. Drama Terbaru Jang Dong Yun Pada tahun 2021 ini, Jang Dong Yun membintangi drama yang berjudul Joson Exorcist bersama dengan aktor terkenal lainnya, seperti Park Song Hun dan Gam Woo Song. Drama Joson Exorcist merupakan drama bergenre aksi, sejarah, dan fantasi yang tayang mulai tanggal 22 Maret 2021 sebanyak 16 episode. Drama ini mengisahkan tentang pertarungan manusia dalam melawan roh jahat yang ingin mengendalikan suatu bangsa. Uniknya, cerita ini berlatar zaman Joson. Gam Woo Song sebagai Raja Tae Jong Seorang pangeran yang berasal dari Joson. Suatu ketika, saat dirinya memasuki wilayah utara, dia harus berhadapan dengan roh jahat yang berusaha mengendalikan manusia. Dengan kekuatannya, dia berhasil menyegel roh jahat tersebut. Kini, ia telah naik tahta dan menjadi Raja Tae Jong, Raja ketiga Joson. Dia adalah sosok yang kuat dan sabar, serta bangga, karena bisa membantu ayahnya, Raja terdahulu, untuk mendirikan dinasti Joson. Tetapi, perasaan bersalah Raja Tae Jong juga menyelimuti dirinya, karena dia telah membunuh banyak orang, selama berdirinya Joson. Dia juga memiliki dua putra yang ia sayangi, mereka adalah putra mahkota Yang Nyong, dan adiknya Pangeran Cheong Nyong. Jang Dong Yun sebagai Pangeran Cheong Nyong Seorang pangeran terpelajar, yang hanya tertarik untuk menjadi cendikiawan, dan merupakan putra kedua dari Raja Tae Jong. Tetapi, dia harus dihadapkan dengan masalah yang tidak biasa, yang disebabkan bangkitnya roh jahat. Demi melindungi orang yang dicintai dan rakyatnya, Pangeran Cheong Nyong bergabung ke medan perang untuk melawan roh jahat tersebut. Park Song Hun sebagai Putra Mahkota Yang Nyong Seorang pria yang sangat percaya diri, yang pandai dalam memanah, berguru, dan memiliki ilmu pedang. Dia merupakan putra pertama dari Raja Tae Jong. Tetapi, sifat dan keserakahannya, justu membuat ia, melakukan perjanjian dengan roh jahat. Putra Mahkota Yang Nyong, memiliki keinginan, untuk membangun kerajaannya sendiri. Dengan melakukan perjanjian kontrak, dengan para iblis, mereka berusaha membuat Joseon, dalam kekacauan besar. Itulah fakta dan profil, tentang Jang Dong Yun. Semoga informasi ini, bisa membuat kamu, kenal lebih dekat dengan aktor yang satu ini. Sampai jumpa dan nantikan video selanjutnya, terima kasih.